Bos, hujan-hujan begini, emang asiknya tuh makan yang anget-anget, berkuah gurih, beuh, diserupu tuh kuahnya, hmm, yum. Kalau Kang Bakso ditungguin gak lewat-lewat, yaudah atuh, bikin sendiri aja. Tenang, ada bakso kemasan yang praktis banget kok, so gak perlu ribet bikin baksonya segala. Tinggal pelung, rebus, jadi. Ini sih membantu banget ya, Bu-Ibu. Nih, kita mau kasih rekomendasi bakso kemasan yang fansnya banyak banget, namanya Bakso Banyumas, yang pabriknya ternyata di Bandung. Per hari, habis lho tiga kuintal daging buat bikin 10 ribu betir bakso, pantes aja cuannya nyampe 300 jutaan per bulan, Bos. Kenalan yuk sama duo ownernya. Perkenalkan saya, Jojon. Bapak, Jo. Kami merintis bakso berdua, mau tau usaha yang kami rintis, tetap di Cuan Bos. Pabrik baksonya Mas Jojon dan Parjo ini bikin dua merek bakso sapi, Bos. Bakso Banyumas untuk menyuplai kebutuhan pasar tradisional dan bakso JJ yang dijual sampai keluar kota. Kenapa dibikin dua merek? Ternyata untuk mempermudah pengontrolan penjualan ke pasar, Bos. Tiap hari, tiga kuintal daging sapi ludes, Bos. Udah gak perlu pusing mikirin dari mana datengnya, karena suppliernya udah jelas dan paham betul standar yang dimau, Bos. Padahal, bisnis ini masih terbilang baru lho, Bos. Baru tiga tahun. Resepnya pun sederhana, dengan bahan utama daging sapi terbaik, tepung tapioca, dan aneka bumbu biar baksonya gurih dan wangi, Bos. Biar baksonya kenyal dan lembut, es batu nih kuncinya, Bos. Jadi, jangan sampai skip nih esnya. Biar semua kebutuhan pasar tercukupi, bikin baksonya udah pake mesin, Bos. Selain cepet, higienitas dan kebersihannya terjamin, Bos. Terus, air rebusannya juga pake air mineral, Bos. Dan selalu diganti setiap kali produksi. Jadi, gak ada tuh rasa dan bau kecut dari baksonya. Nah, biar baksonya cepet matang, suhu air rebusan juga kudu konsisten di derajat yang sudah ditentukan, Bos. Jadi, lembut kenyal banget hasilnya. Kalau udah matang, si bakso harus didinginkan, pake blower Bos niupnya. Butuh sekitar 30 menitan lah, sampai baksonya bener-bener dingin dan siap dikemas. Kalau masih panas, baksonya gak boleh dikemas dulu, Bos. Bisa cepet basi nanti. Kalau dikemasnya bener, bakso ini akan tahan sampai 4 harian di suhu ruangan. Nah, kalau dibekukan, bisa tahan sampai 3 bulan. Halo, Bos. Di sini kita produksi berbagai matang-matang. Dari kelas ekonomi sampai premium. Dan semua kalangan bisa menikmati. Dicamin enak dan dicamin halal. Joss. Biar konsumen punya banyak pilihan, ada pilihan berbagai grade kualitas yang harga jualnya juga macam-macam. Mulai dari yang paling ekonomis, dengan komposisi daging sekitar 50 persenan, sampai yang premium, dengan 90 persen daging sebagai bahan utamanya. Harganya mulai dari 10 ribuan aja, Bos. Enteng banget kan di kantong. Nah, sebenarnya gampang lho, Bos, memilih bakso yang berkualitas di pasaran. Pertama nih, lihat aja warnanya. Bakso berkualitas biasanya berwarna abu-abu. Artinya jumlah daging sapinya banyak, Bos. Nah, kalau bakso-nya kelihatan pucat, itu artinya lebih banyak campuran tepung dan bahan lainnya, Bos. Terus, bakso yang bagus tuh rasanya kenyal, teksturnya berserat, dan terasa garing, Bos. Nah, kalau kandungan tepungnya banyak, dia tetap kenyal, tapi terasa lebih keras. Sejauh ini, tulang punggung pemasarannya ada di penjualan offline di pasar, dan melalui agen-agen, Bos. Ada ratusan agen yang terlibat, Bos. Makanya, seluruh pasar tradisional di kota Bandung dan luar kota, kepegang semua. Agennya juga dipilih benar yang paling terpercaya, dan diikat dengan perjanjian resmi, biar gak ada tuh yang namanya tipu-tipu. Agen-agen ini juga berperan jadi pengawas, kalau ada bakso banyumas dan JJ palsu di pasaran. Pak, Bos-Bos di rumah udah pada penasaran nih, berapa nih omset penjualan bakso ini? Bocorin dong, Pak. Sekarang omset bisa sekitar 200-300 juta. Wih, wih, cakep nih cuannya, Bos. Gurih. Tapi emang, Pak Jojon dan Pak Parjo punya latar belakang bisnis kuliner yang cukup kuat. Pak Jojon emang dasarnya pengusaha frozen food, sedangkan Pak Parjo adalah pengusaha cemilan basreng, alias baso goreng. Sampai sekarang, basreng Pak Parjo masih punya banyak penggemar. Kalau baso banyumas penyajiannya direbus, kalau basrengnya digoreng. Cita rasanya juga agak beda, Bos. Karena basreng, bahan baku utamanya adalah adonan ikan laut. Jadi aroma dan rasanya beda banget sama baso sapi. Bisnis ini juga berputar sehat, Bos. Sampai sekarang, masih bercokol jadi supplier utama banyak usaha cemilan eceran di kota Bandung. Produksi seharinya aja bisa sampai 8 kuintal. Mantep bener! Padahal, Bos, Pak Parjo mengawali masa perantauannya dengan berjualan air keliling, Bos. Hasilnya terkumpul duit 400 ribu yang ia jadikan modal awal bisnis basrengnya. Wih, sekarang juannya udah beranak-pinak sampai seratusan juta rupiah per bulan. Salud, Pak! Ini sih namanya kiri-kanan oke ya, Pak? Hihihi Emang ya, jadi pengusaha kudu kreatif dan gak melewatkan kesempatan apapun. Kerjasama dengan partner yang tepat juga jadi kunci sukses bisnisnya nih. Kami menerapkan rasa kekeluargaan yang lebih kami tonjolkan. Sehingga kami saling terbuka. Ya, kita jalanin bisnis ini untuk, ya intinya untuk bersama-sama bisa membantu orang lain untuk bisa ada, dapat kerjaan. Sepakat, Pak! Namanya juga bisnis bareng, jadi kudu akur dan kompak. Manajemen dibuat transparan, biar bisnisnya terus jalan. Dan pastinya, cuan! Hahaha! Gimana, Bos? Udah tergoda pengen segera menyusul duo bos bakso yang jos gandos ini? Makanya, cepat susun strategi bisnis Anda, Bos. Dan mulai segera! Bagi para bos-bos yang ingin menikmati bakso ini, sudah tersedia di seluruh Indonesia. Yang jelas, cuan, Bos! Emang ya, Bos, liburan itu selalu bikin happy. Bye-bye emosi. Terus kepala jadi gak sensi. Apalagi kalau liburannya main air bareng sekeluarga. Wih, seru! Apa? Bos takut dingin? Don't worry, Bos. Kita bisa berenang dan berendam sampai puas di waterpark istimewa yang airnya panas. Seru kan? Makanya, yuk ikut kita ke Dara Jatpas Garut. Liburan sambil belajar bisnis tempat wisata yang dibangun oleh seorang mantan supir truk. Dan cuanya minimal setengah miliar per bulan, Bos. Dara Jatpas berdiri pada tahun 2008. Sering berjalannya waktu, kami terus berinovasi. Mau tahu ceritanya? Tetap di Cuan, Bos! Eh, Bos. Dulu ya, tempat ini hanya pemandian air panas biasa. Gak ada wahana apa-apa. Tapi sekarang, BUM! Wahana ini dipadati sampai 500 orang per hari. Pengunjung rata-rata penasaran dengan pilihan berbagai jenis kolam renang yang menawarkan suhu air yang berbeda-beda, Bos. Nah, kalau di kolam suhu 30 derajat Celcius, dilengkapi perosotan air yang panjangnya sampai 100 meter. Wih! Nah, di kolam yang suhunya tertinggi, yaitu 45 derajat Celcius, pengunjung bisa puas berendam atau berenang. Manfaatnya banyak nih, Bos. Pikiran dan otot-otot kita yang tegang dijamin langsung rileks. Apalagi kolam ini terjamin banget kebersihannya. Jadi, makin gak worry, kan? Nah, kalau udah bosan main air, jangan lupa jajah wahana outbound-nya, Bos. Permainan outdoor buat adek-adek tersedia lengkap. Mulai dari mainan kereta mini sampai menggambar. Dijamin bikin si kecil happy dan makin kreatif, Bos. Terus, yang gede-gede pada ngapain? Sabar! Aktivitas outbound dewasa juga udah siap buat dicoba. Ada flying fox sepanjang 150 meter, lengkap dengan spot berfoto. Dijamin hasrat untuk eksis aman terkendali, Bos. Tiketnya cuma 20 ribuan, Bos. Aman kan di kantong? Pantesan, wahana ini favorit banget. Terus, bisa juga kita melatih ketangkasan berkuda. Tiketnya cuma 15 ribuan. Kita bisa latihan menunggang si kuda ditemani pemandu. Jadi, pasti aman deh. Nah, kalau pengen bakar lemak dengan cara yang fun, sini, main trampolin aja. Biar si trampolin bisa melenting sempurna, berat badan pengunjung minimal 50 kilogram ya. Harga tiketnya juga asyik, cuma 20 ribuan. Eh, buat yang sekalian mau cari oleh-oleh, kita petik ciplukan aja. Cukup bayar 5 ribu perak, kita bisa memetik ciplukan sepuasnya. Ntar, ciplukannya dihitung per kilo ya. Sekilonya 50 ribu aja. Mantep kan? Wih, saking lengkapnya wahana di sini, kayaknya sehari nggak cukup nih buat menuntaskan semua. Tenang, di sini kita nggak perlu buru-buru, Bos. Kenapa? Karena di sini juga disediakan penginapan. Fasilitas kamarnya jempolan, Bos. Lengkap banget. Apalagi yang ini nih, kamar VVIP. Yang fasilitasnya mewah. Harganya juga masuk akal. Mulai dari 2 jutaan rupiah per malam. Dan di sini memiliki fasilitas double bed, mini kitchen, yakuji yang cocok bersama keluarga untuk stay kitchen. Liburan tanpa makan-makan apa serunya ya? Jadi gelar meja makan wajib hukumnya. Yuk, main ke restonya. Menunya variatif banget lho. Bisa makan di tempat, atau diantarkan ke kamar penginap. Asik kan? Menu yang paling favorit adalah makanan tradisional ala Sunda. Misalnya, masakan daging domba garut ini. Wih, sedepnya. Apalagi harganya itu lho, Bos. Bikin senyum. Semua makanan dan minuman ini, dibanderol mulai harga 20 ribuan aja. Keren. Makin kagum lagi, kalau dengar kisah perjuangan ayah Kang Dian saat mendirikan bisnis ini mulai dari nol, Bos. Ayah Kang Dian awalnya bekerja sebagai supir truk. Sedangkan sang bunda berjualan nasi bungkus. Tapi, Dewi keberuntungan hadir saat sang ayah berniat membangun pemandian air panas sederhana. Siapa sangka sekarang jadi sebesar ini? Dulunya ini hanya pemandian air panas biasa. Dulu hanya menarik sekitaran warga lokal. Jadi, kami memanfaatkan air panas itu hanya untuk warga lokal. Pelan-pelan, kelengkapan di darajat pas mulai dibangun. Sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Akhirnya, para pengunjung pun ketagihan dan menjadikan darajat pas sebagai tempat berlibur kesayangan. Jadi, penasaran kan? Berapa cuan yang mengucur dari sumber air panas ini? Kita hitung yuk! Misalnya, rata-rata pengunjung 500 orang per hari membeli tiket masuk seharga 35 ribuan. Artinya, per hari masuk tuh 17 juta lebih per hari. Artinya, dalam sebulan ngumpul deh 525 jutaan rupiah. Wih, ini cuma dari tiket masuk aja ya. Belum termasuk wahana, restoran, dan penginapan. Wah, bisa mendekati 1M nih kalau di total. Hihi, cakep! Nah, terbuktikan bos, kalau kita tekun membesarkan bisnis dari kecil, bukan mustahil akan jadi raksasa bos. Dari nol, jadi segembol. From zero to hero bos. Mantap! Oke bos, udah lihat darajat pas. Di sini ada water park, ada hotel, ada outbound. Tertarik ke sini, yang pasti cuan bos. Bosku, lihat nih, sepasukan kura-kura lagi berjemur menikmati paparan sinar matahari. Curiga nih, bentar lagi pada berubah jadi kura-kura ninja semua. Haha, gemes banget ya. Eh, ada yang tahu gak ini kura-kura jenis apa? Yap, ini adalah kura-kura air Brazil, yang jadi salah satu primadona para pecinta hewan, terutama reptil. Karakternya yang lembut, jinak, dan daya tahan tubuhnya yang kuat, bikin banyak orang jatuh sayang, lalu memelihara si reptil berkaki empat ini. Seperti, Kenny Tito Wichaksono, yang udah puluhan tahun, membudidayakan kura-kura Brazil, alias si kura-kura air. Berawal dari hobi tanpa modal, sekarang udah jadi sebanyak ini, dan cuannya udah puluhan juta, bos. Halo bos, nama saya Kenny Tito Wichaksono, saya pembudidaya kura-kura air. Mau tahu kura-kura apa aja yang saya budidayakan? Ikutin aja ya, tetap di Cuan Bos. Saking cintanya sama si kura-kura air, ada banyak jenis yang dibudidayakan Mas Kenny di rumahnya. Jumlahnya sampai ada ratusan ekor, bos. Mulai dari yang harganya murah, sampai yang mahalnya gak karuan. Di sini ada, bos. Udah 20 tahun lho, Mas Kenny berteman dengan pasukan kura-kuranya, dari cuma 1-2 ekor, sampai jadi sebanyak ini. Saya memelihara reptil itu dari SMA, dari, saya lupa ya, 2006 atau 2007 itu pertama kali membaca Flona. Ide untuk menternakan mereka itu, sepertinya kayak gak lumrah gitu, jarang gitu. Biasanya orang lebih melihat kayak anjing, kucing, tapi kalau reptil, kayaknya waktu itu memang gak banyak. Emang unik banget ya, bos. Berawal dari cinta, berakhir jadi sumber cuan. Jadi gak perlu siapin modal juta-juta deh, bos. Asalkan serius belajar dan tekun mengembang biakan, usaha budidaya emang sangat menjanjikan, bos. Asiknya lagi, kura-kura air ini gak pilih-pilih makanan, bos. Apa aja dia doyan? Mulai dari daun pumak, sampai daun talas pun mereka sikat habis. Beuh, lihat tuh, lahap banget kan makannya. Eits, tapi kita juga kudu paham betul, tanaman apa yang aman mereka konsumsi. Gak boleh sembarangan ya, bos. Salah-salah bisa fatal akibatnya. Satu lagi yang terpenting, pastikan ada lahan buat si kura-kura berjemur, bos. Jangan lupa juga, harus ada kolam yang cukup luas, buat mereka berenang dan main air. Namanya juga kan kura-kura air. Untuk jenis-jenis yang saya pelihara di sini, saya ada dari genus trakemis, yaitu slider. Orang kita nyebutnya kura berhasil ya. Saya ada beberapa spesies dari genus trakemis, seperti yellow belly slider, red ear slider, peacock slider. Jempol, mas. Emang ya, selain emang cinta mati sama kura-kura, ada satu hal yang bikin mas Kenny jadi jawara di bidangnya, yaitu keberaniannya, bos. Jangan tanya masalah apa aja yang pernah dihadapinya. Tapi ada aja jalan keluarnya. Pokoknya pantang menyerah dan tetap semangat cari solusi. Akhirnya, bisnis jadi lancar jaya seperti ini. Eh, bos. Udah pernah lihat kura-kura air mau bertelur belum? Hihihi. Tapi, jangan berisik ya, kita intip yuk. Nah, ini bos. Ini kura-kura saya sedang berjemur. Kalau yang ini, kita jangan berisik ya. Ini lagi gali-gali, lagi mau naruh telurnya nih. Bisa dilihat langsung ya. Reptil berjangkang keras ini memang selalu menggali lubang tiap kali hendak bertelur. Dalam lubangnya, biasanya menyesuaikan ukuran tubuh si indu kura-kura. Lubang ini berfungsi sebagai inkubator alami yang mampu melindungi telur dari serdapan pemangsa, bos. Biasanya nih, kura-kura air bertelur dua minggu sekali. Tiap bertelur bisa menghasilkan 7 sampai 12 telur. Imut banget ya. Nah, biar menetasnya sempurna, telur-telur ini dipindahkan ke inkubator khusus. Disinilah telur akan berdiam selama 2 sampai 3 bulan hingga benar-benar siap menetas. Duh, cute banget kalau udah menetas ya, bos. Welcome to the world, kura-kura. Bagi sebagian orang, kura-kura ini menjadi simbol kemakmuran dan umur panjang lho. Jadi penasaran gak sih, berapa nih omset yang didapat Mas Kenny dari pasukan kura-kura airnya? Mereka panen itu satu tahun cuma satu kali dengan beberapa kloter. Di tahun 2021, saya sudah bisa dapat 100 sampai 120 ekor. Di tahun ini, sudah diangkat tersebut dan masih berjalan. Coba kita hitung yuk, bos. Biar lebih gampang bayangin cuannya. Misalnya nih, ada 120 ekor kura-kura lahir per tahun. Terus semuanya, laku terjual per ekor 200 ribuan aja deh. Artinya, 24 jutaan masuk tuh, bos. Seger banget kan, bos? Ini baru penjualan minimal ya, bos. Belum termasuk penjualan kura-kura jenis lainnya. Apalagi nih, sebagian besar kura-kura yang lahir tetap dipelihara Mas Kenny. Gak rela jualnya ya, mas saking sayangnya. Hihihi. Terbuktikan, bos. Tanpa perlu modal besar, segala yang kita mulai dari cinta bisa mendatangkan hasil yang luar biasa. Jalani bisnis dengan gembira, cuannya pun bakal bikin kita makin lebar ketawa. Nah, kalau pengen belajar pelihara kura-kura, Mas Kenny siap sedia dikontak, bos. Semua ilmunya siap ditransfer. Biar bos-bos semua bisa cuan bareng-bareng. Sedep kan? Gimana nih? Udah liat kan budidaya kura-kura disini? Tertarik gak join? Kalau misalnya memang tertarik untuk breeding kura-kura, kuncinya kalian harus pelajari dulu jenis-jenisnya, bisa merawatnya. Dan yang paling penting, nanti jadi cuan, bos. Bos, apaan coba? Bahan panganabati, tapi rasanya gurih kayak daging. Yes, jamur. Dimasak apa aja enak, bos. Mulai dibikin keripik, sampai dimasak jadi tongseng dan sate. Rasanya beneran gak kalah sama daging. Pantes aja, bos. Ternyata nilai gizi protein jamur setara dengan protein hewani. Eh, sekalian aja tanam sendiri, bos. Cuannya gede, loh. Modal awalnya juga minimalis, bos. Kalau gak percaya, yuk sini deh. Kita kenalan sama seorang pengusaha kebun jamur yang dulu cuma keluar modal 250 ribu rupiah buat mengawali bisnisnya. Yang sekarang omsetnya sampai 30 juta lebih per bulan, bos. Saya mulai budidaya jamur ini dengan modal yang kecil, tetapi hasilnya maksimal. Mau tahu seperti apa? Tetap di CuanBos. Nah, bos Rara inilah yang menggunakan 250 ribu rupiah tabungannya buat kulakan 100 kantong bibit jamur siap panen atau biasa disebut backlog, bos. Tidak sekedar bertanam jamur, bu Rara juga melengkapi ilmu budidaya jamurnya dari berbagai referensi. Termasuk, ia belajar juga cara bikin kantong media tanam bibit jamur untuk dijual lagi. Bahannya serbuk sisa gergaji kayu, kapur, dan dedak. Nah, setelah dicampur semua, media tanam jamur ini dikemas dan dikukus. Baru setelah itu, kantong media tanam diberi bibit dan didiamkan selama satu bulan sampai seluruh bagiannya tertutup serat-serat putih begini. Ini namanya miselium, bos. Dialah yang bertugas menyerap makanan nanti. Jadi kudus sempurna tumbuhnya, biar jamur tiramnya bisa gendut-gendut waktu dipanen. Ini saya mau ngasih tahu media jamur tiram yang bagus itu seperti ini. Kondisi media backlognya full dengan miselium berwarna putih. Ini kita sudah siap panen dan kita tinggal tunggu masa panen, yaitu kurang lebih satu sampai dua minggu, bos. Nah, catat ya, bos. Seperti apa ciri-ciri kantong media tanam yang bagus dan menjanjikan hasil panen sampai empat kali. Padahal harga media tanam ini cuma tiga ribuan aja lho, bos. Kebayang cuannya kan? Nah, ada satu lagi nih tantangan yang berhasil di atasi burara, yaitu cuaca panas terik di kawasan Cikarang ini, bos. Panasnya suhu ini pula yang bikin banyak petani jamur terpaksa menyerah karena gagal panen mulu. Jadi gimana bu caranya? Catat, bos. Ini dia caranya, bos. Kita akalin dengan membangun kebun jamur berbentuk ruangan khusus sederhana menggunakan bahan mirip jaring-jaring seperti ini. Lalu tutup deh dengan plastik khusus tanaman yang banyak dijual di pedagang alat pertanian, bos. Cara ini dijamin bikin suhu jadi lebih stabil dan hawa panas bisa ditangkal. Mantep kan? Kalau cuaca panas penyiraman kita tambah. Misal normal kita penyiraman dua kali sehari, pagi sore itu siang kita tambahin untuk penyiraman. Jadi untuk kestabilan kelembapan itu masih terjaga. Jadi dimanapun Anda tinggal, mau cuaca panas atau dingin, tetap bisa tuh tetap menanam jamur. Hasilnya mantep banget, bos. Sekali panen, bisa dapat antara 50 sampai 70 kilo. Itu pun langsung ludes di borong pembeli, bos. Eh, tapi panennya nggak boleh ngawur asal cabut ya, bos. Ada caranya. Nih, lihat. Cara panen jamur tiram yaitu kita ambil dari yang paling bawah, kita tarik ke atas. Seperti ini. Jadi supaya tidak menyisakan akar di media tanam. Ini penting banget, bos. Jangan sampai saat panen masih menyisakan akar jamur tiramnya. Karena bisa-bisa, si kantong bibit media tanam akan membusuk dan nggak bisa berproduksi lagi deh. Sayang banget kan? Terus, sebarkan aroma-aroma menyengat di rak-rak jamur ini, bos. Misalnya kasih tuh pengharum ruangan. Tujuannya, biar hama seperti tikus pada kabur, bos. Nah, hasil panen jamurnya harus segera di-packing, biar bisa cepat sampai ke tangan konsumen selagi masih seger-segernya nih, bos. Harga jualnya juga terjangkau banget. Mulai dari 5 ribuan aja untuk kemasan kecil, sampai dijual per kilo seharga 14 ribuan. Biasanya sih, jamur-jamur tiram ini dijual ke berbagai pasar di sekitar lokasi kebun atau dijual langsung ke konsumen, bos. Nah, ada lagi nih, terobosan burara, biar cuan jamurnya makin menggila. Ini nih, bos. Jamur hasil panennya juga diolah jadi keripik jamur yang kriuk banget sama burara, bos. Setelah dibumbui dengan aneka rempah Nusantara, si jamur pun mulai digoreng. Nah, biar si keripik jadi crunchy, tingkat panas kompornya kudus stabil ya, bos. Kalau sudah di-packing dengan baik, si keripik bisa bertahan sampai sebulanan tanpa pengawet, bos. Mantap kan? Enak dan sehat. Sekantong begini, cuma 10 ribuan, bos. Sudah bisa jadi teman ngemil atau jadi lauk makan yang endes. Eh, bos. Tapi jangan bayangkan burara langsung sukses dengan usaha jamurnya ini dalam sekali jalan ya. Banyak proses jatuh bangun yang dialaminya, sampai jadi besar begini. Tuntutan hiduplah yang bikin burara menjajal berbagai bidang usaha. Mulai dari berjualan ayam goreng, sampai es krim, semuanya gagal, bos. Ternyata, hokinya ada pada si jamur tiram ini. Berawal dari coba-coba, eh, hasilnya bikin gembira. Waktu itu mulai ada pengurangan di kantor. Jadi, kita cari usaha yang nggak banyak saingan, omset tiap hari, dan udah gitu, udah pasti laku. Burara juga menyelipkan harapan dan doa dalam bisnis jamurnya. Dipilihnya nama Hanara untuk agrofarmnya. Hanara artinya dihargai. Ternyata beneran membawa hoki, dan bisnisnya jadi berharga banget sekarang, bos. Nggak sia-sia deh segala jeripayahnya ya, bu. Penasaran nggak sama omset bisnis perjamuran ini, bos? Siap-siap ya. Omset sekitar per bulan itu antara 25-30, kurang lebih. Joss, beneran sih jamur bikin makmur, bos. Dari modal 250 ribuan, cuannya menjamur sampai 30 jutaan. Itu pun belum termasuk hasil penjualan kantong media tanam dan keripik, loh, bos. Tuh, bos, walaupun modal pas-pasan, hasilnya tetap bisa mengembirakan. Asalkan bisnis dijalankan serius, penuh komitmen, dan nggak bosan-bosan berinovasi. Bikin terobosan buat memikat pasar, bos. Penting nih. Bagaimana, bos? Bos sudah siap memulai bisnis dengan modal kecil, dan lihat peluang. Yang penting tetap cuan, bos. Bos, sudah lihat sendiri kan? Bisnis apapun bisa diawali meskipun modal pas-pasan. Modal awalnya cuma niat kuat dan komitmen buat mengembangkan usaha itu. Nah, ada nih beberapa hal yang bisa kita highlight buat memulai bisnis dengan modal minimalis. Pertama, mulai dari hobi, bos. Selain kitanya emang udah suka, biasanya perangkatnya juga udah ada sebagian. Tinggal memperluas aja. Misalnya nih, yang hobi masak, coba bikin usaha catering atau terima pesanan online. Alat-alatnya, pakai yang ada di dapur aja dulu. Kalau kurang, beli yang second. Biar ngirit, bos. Terus, yang hobi pelihara hewan, kalau udah beranak-binak, coba aja dulu jual satu-dua ekor. Entar pasti lama-lama keterusan. Kalau udah pilih jenis bisnisnya, tinggal lihat peluang pasarnya. Siapa nih yang potensial jadi konsumen Anda? Mereka sukanya apa? Pengennya dilayani pembelian lewat mana? Paling happy kalau dikasih promo apa? Nah, kalau udah ketemu semua, tinggal lakukan satu-satu buat jalankan bisnisnya. Biar irit biaya promosi, pakai sosmed aja, bos. Udah gratis, jangkauannya global pula. Potensi pasar pun bisa terus diperluas, bos. Unggah foto-foto yang menarik dan video pendek yang cantik. Biar calon konsumen makin kesengsem. Kalau belum ada budget buat sewa tempat strategis yang biasanya harganya mahal, kelola aja bisnis dari rumah dulu, bos. Jualan online dulu biar irit investasi. Kerjasama deh sama kurir dan perusahaan ekspedisi buat pengiriman ke pelanggan. Kita emang kudu pinter-pinter atur keuangan, bos. Kalau keuangan kacau, bisa bubar jalan di bisnis. Lakukan perhitungan seteliti dan sehemat mungkin. Bikin tuh daftar rencana belanja yang lengkap dan rinci. Biar modal kita yang imut-imut, segera menghasilkan cuan yang amit-amit. Di awal bisnis kita, lakukan dulu semuanya sendiri, bos. Jangan langsung ambil pegawai. Ini bisa mengirit pengeluaran cukup gede lho. Minta aja bantuan keluarga dulu. Libatkan tuh pasangan, orang tua, atau kakak adik. Dibayarnya bisa pake cinta dulu ini. Nah, intinya tuh gedein niat dan komitmen aja dulu, bos. Itu modal utama. Sisanya bisa pelan-pelan dikembangkan dikit-dikit. Lama-lama gak berasa bisnis udah jadi bukit, bos. Dan pastinya cuan, bos. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.